Intro Halo selamat pagi pemirsa Jawa Positivi apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam program acara Jateng Talk Sebuah program acara yang menghadirkan narasumber Sosok-sosok yang luar biasa, sosok-sosok yang inspiratif Memulai perjalanan dan kisah hidupnya yang sangat luar biasa Menjadi sosok yang kuat dan jadi sosok yang sukses Dan pada kesempatan kali ini Salah satu narasumber yang kita hadirkan dan sudah bersama kita di studio Jawa Positivi Adalah Bapak Tugiman Panggilan singkatnya banyak Pak T, Mr. T Sosoknya sangat humble Beliau adalah pengusaha perusahaan otobis Jadi wajar kalau bajunya mencerminkan Saya panggil Pak T atau Mr. T ini? Bule, buule Mr. T buule Mr. T ya Ini kalau Mr. itu apa Bayangan saya orang bule Pak Tapi ini jauh banget gitu Iya, iya, iya Asli dari mana ini? Saya seraget Mas Seraget? Masaran Solo Ya itu Saya sangat tertarik dengan kisahnya Mr. T Tapi saya ingin tahu awal mula Mr. T masuk Semarang ya Sekarang bisnis di perusahaan otobis ya Iya, iya Bisa disampaikan ini perusahaan PO otobisnya Pandan Arang Padang Arang Group Mas Padang Arang Group Oh, iya, iya Ini PO untuk pariwisata atau umum? Khusus untuk wisata, pariwisata Sejak kapan Mr. T memulai bisnis ini? Sebenarnya mulai tahun 2024 2004? Eh, sorry, 2004 Oh, 2004 Itu medium yang mencari penumpang itu Terminal, terminal, antar terminal Oh, oke Angkutan kota lah gitu Iya, iya Tapi saya rasa ketika bertambahnya motor yang tidak kakak ruang Tidak terkontrol, akhirnya 2012 kami putuskan untuk beralih ke bis pariwisata Oke, oke Iya Bis bumel ya istilahnya? Dulu bumel dulu Bumel ya, kota ya Habis sering jumlah menurun Akhirnya mengambil keputusan Iya Memang sebelumnya bergerak di bidang transportasi, Mr. T Bukan, bukan Oh, bukan Sama sekali tidak punya background? Enggak, enggak background Saya memang backgroundnya pendidikan Pak guru saya Pak guru? Iya Wah, jauh banget ya Wah, nekat sekali ya Iya Waktu itu, kenapa itu? Pak, Mr. T, tapi sudah diangkat Sudah, sudah BNS saya di SMA 10 Sudah BNS? SMA 10, ngajar tahun SMA 10 Semerang? Iya Oh 9, 4, 9, 5 Setahun lah itu Oke Ngajar berapa tahun? Satu tahun? Enggak ada 8 bulan, 9 bulan, enggak ada Oke, oke Dapat kurang tantangan gitu loh maksud saya Guru itu baik sebenarnya Menurut saya kurang tantangan Cuma itu alasannya? Iya Kurang tantangan? Kurang tantangan Birokrasi yang berbelit-belit itu ya Mungkin saat ini guru-guru baru merasakan ya Oke, oke Desara itu mungkin 24-5 tahun yang lalu itu Tapi sebelum cerita tentang awal mula terjadi bisnis ini Saya penasaran dengan panggilannya Iya Mr. T ini Iya Siapa? Ini dari mana ini? Saya itu dulu memang gak mau ingin kuliah karena gak ada uang Pak Cuma karena saya ini solusan terbaik dari Seragen Saya didaftarkan oleh kepala sekolah saya Waktu itu Pak Imam ya, masih ingat banget belianya Didaftarkan tanpa sekolah saya Ikut STP Apa namanya? PMDK zaman dulu itu Oh iya Kalau sekarang FSM-BTN ya Tanpa seleksi Tahu keterima saya Saya udah kerja di bengkel, parah nih Manti ketokongan yang ingin ikip, boleh ikip apa? Ikip piye Ikip negeri, bukan ikip piye Akhirnya saya pergi dengan jual sapi saya Saya pergi ke Semarang Paling itu kan ya ngatuh lah kalau saya gitu aja lah Nanti suatu saat aliran itu akan menyampai suatu marah yang laut yang indah Ternyata betul dari pendirian yang saya alami itu nyaman gitu Terus ngelesi-ngelesi itu mas saya yang cari uang itu Oh sambil kuliah sambil ngelesi Ngelesi ya Tinggal ngelesi saya masih ingat Pak Swardi guru dosen sejarah Kukasih rapot Pak, kalau ngelesi putaran jendangan itu nyari makan saja Wah Dibilang, lo ini menilmu 6KB mau ngelesi apa? Bapak kebalik rapotnya Bikir itu sembilan semua Akhirnya saya ngelesi Pak Amplotnya itu masih ada sampai sekarang Oh disimpan? Ya, dikasih 20 ribu saat itu Bagi saya Ya, mungkin 89 ya Pak Saya wala-wala disini 3 bulan Baru bisa mendapat uang dari itu Dan itu pun saya punya tanggung jawab Harus membangun rumah ibu bapak saya di kampung Oh Saya buktikan 3 meter tiga sudah bisa membangun rumah ibu bapak saya Wah semester tiga? Sudah, sudah, sudah bisa Karena setelah itu saya ngelesinya berkembang, berkembang, berkembang Saya ngelesinya aneh Mas Apa anehnya gimana? Saya mau tika fisika kimia itu makan sehari-hari Pak Jadi saya sudah tahu ini kelas berapa kamu Kelas berapa, mati ulangan paling ini-ini aja Kalau namanya soal itu kan itu-itu aja Tapi sepanjang soal sudah saya habisin semua waktu sekolah Wah ngelodok Ya karena saya sekolah pinter itu bukan karena pengen hebat itu enggak Benar biar sekolah itu aja Itu aja itu dan saya Ternyata hikmahnya panjang gitu Itu ngelesi mulai semester tiga? Saya ngelesi semester satu sudah mulai ngelesi Semester satu sudah, 3 bulan awal itu Semester tiga sudah bisa membantu Bapak ibu bangunan rumah Ya awal-awal sudah ikut busat moko Satu bulan saya di masjid Atakwa itu Busat moko Busat moko Iqip dulu ya Iqip itu ya Beliau baik Pak Bapak ibu bangunan saya itu sosok yang sampai sekarang itu yang ingin seriasa ya Ternyata kebaikan tidak harus ditunjuk oleh banyak orang Lakukan aja sampai terjadi Allah itu paling membelas dengan caranya Bukan cara kita gitu Sampai sekarang itu lagi saya jadi aneh jadi sosok yang saya panuti lah Luar biasa ini Kalau ya orang sekarang semester tiga mungkin lagi masih seneng-seneng ya Belum mikir gitu ya Mikirnya nanti kalau sudah lulus kuliah nanti baru bantu orang tua Ya itulah Sebenarnya simpel aja kok Pak Hidup itu Makan dulu bayar atau bayar dulu baru makan gitu aja Kalau saya kan memang reposo dulu Bayar dulu dengan cara tenaga saya Akhirnya belakang hari kita tinggal menikmati lah bahasanya begitu Jadi waktu didaftarkan Pak Kepala Sekolah itu Mr. T nggak tahu ya Nggak tahu Kalau mau didaftarkan kuliah ya Nggak tahu Karena mungkin pertimbangannya Pak Kepsek Mr. T ini mantas ini memang harus kuliah Memang sejak sekolah memang sudah bakat prestasinya Di akademik memang menonjol ya Mr. T ya Oke Itu kemudian lepas menjadi guru Apa Lepas kuliah sempat menjadi pendidik selama tiga bulan Ya sekitar lapan bulan Sebenarnya saya itu Nge-les itu bertambah terus Pak itu bertambah terus Tambah-tambah Sehingga kuliah pada saya Tambah muridnya Banyak sekali Pak Ya 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 Jadi Berapa bulan saya sudah bisa beli mobil Sepeda motorontel itu Pake malu Kayak kereta ogling gitu Lari kemana-mana itu Jadi merambah tetangganya Sebelahnya Temen-temannya itu Akhirnya Kuliah bagi saya nomor dua Nomor satu lah kerja Oke oke Jadi uang dari hasil tak masukin ke lemari itu Tinggal makan tinggal ngambil Itu numpuk jutaan banyak disitu Karena saya segitu ya Saya cuma satu sebenarnya saya Bahwa aku Gusti ini Semarang bisa bermanfaat di piye Bikir tadi Anggep menungso gitu loh Ketua itu kok Luntang-luntung Luntang apa-apa gitu Akhirnya saya manfaat dari segi Nularkan ilmu tadi Tapi kalau panggilan Mr. T itu memang Banyak orang dari undip itu Yang ngulisan S2 SD Kedua Negeri Bapalah anak-anak kecil tuh Pinter bahasa Inggris Dia tak les itu seneng ya kakak aruan itu Kangen dari rumah saya Selalu manggil saya Mr. T Mr. T only gitu Cara ngajarnya aneh gitu Cara ngajarnya aneh aja memang Anehnya itu Sebenarnya anak-anak sekolah itu Sebenarnya tidak sebagai ilmuwan Dia sebagai pemakai Lu pakai caranya yang simpel-simpel Kalau kamu ajar secara teoristis Seperti ilmuwan Ya kelengar tuh anak-anak itu Semakin bodoh Gak semakin pintar Pemakai aja Kalau pemakai kan gak perlu Dari mana datangnya Gak perlu lah Ini begini ini begini Itu orientasi kita cuma nilai sih pak Gak lebih dari itu sih Ini kalau diteruskan Sekarang mungkin sudah Punya bimbingan belajar Ratusan Saya sebenarnya Sudah punya sepuluh waktu itu Semeter Semeter dulu ya sepuluh Jadi nanti termasuk Yang ngejentuh pas itu dosen saya Dosen saya di tempat saya Iya temen-temen yang Nganggur-nganggur gitu Ya udah ngajar Cari Caranya begini-begini Bukan rezeki kamu terjatuh Tularkan kamu Jadi yang manfaat untuk dirimu Ya Alam menyelesaikan dirimu Pemakai yang terbaik Untuk apa ya terserah Ya doa yang luar biasa ya Ternyata luar biasa Ternyata di hijabannya Bermanfaat bagi orang banyak Nah ini Mr. T ini Setelah itu memutuskan Lulus kuliah Mengajar 8 bulan Kemudian Tidak ada tantangan sama sekali Saya itu Itu langsung diangkat pergi ke negeri Terbaik lagi Di IKIP itu Oh Saya langsung diangkat Tahu itu ada SK Loh ini pengangkatan jadi guru Tak coba dulu Ada SMA SMA 10 itu SMA 10 Oke oke Saya kelihatan anak itu Kasian banget pak Ini sekolah pada ngapain gitu lho pak Kami itu misalnya Kalau biasanya jualan bensin apa Itu luar biasa nanti bekalnya Iya 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 Kalau sekolahnya begini-begini Maka kalau cara ngajar di sekolahan Saya terlalu santai banget gitu Karena saya tahu bahwa Arahnya mau kemana nih anak ini Saya sudah paham lah Sehingga Sehingga bagi saya kan momok ya Tapi bagi saya Tak buat mereka jadi Suatu hiburan Oke Saya gak ada nilai 5 5 gak ada Gak ada berarti sama sekali nilai itu Minimal 6 dan 7 pak saya Foto sama ibunya Nunjukin cium tangan Itu udah 6 minimal Udah Udah itu aja Iya 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 Sesederhana itu Iya Karena kita udah lisa tuh pak Di kenyataan ini Yang mengelola kehidupan Bukan orang pintar di sekolah Iya iya Itu orang bodoh-bodoh itu Betul betul Yang terbodoh Terdepan Ini anti mainstream ya Gaya politiknya Apa Mr. T ya Kalau boleh dibilang Seperti itu ya Ya saya tahu bahwa dunia Diciptakan Tuhan bukan dengan Cara logika Dengan cara cinta Ya Kita ikut dengan cara cinta itu Kita menemukan Tuhan disitu Wah Kalau cara logika Dulu gak pakai logika Pusing sendiri Pusing dengan caranya Anda ini Pengajar Bisnismen Dan juga Filosofis Karena banyak penduduk Kita Filosofis Seorang yang berkembang cinta Selalu pustis Pak dia Selalu diputus cinta Selalu pustis Pak saya diputus kehidupan Waktu itu Lihat orang-orang Yang datang bawa makanan Sangu untuk Anak disukur Saya mah kebalik Pak Saya mau pulang ke rumah Ngasih sesuatu Untuk orang tua saya Itu Jarang loh Masih muda ya Kan dibilang Seperti itu Sudah memikirkan orang tua Ketika Belum istilahnya Kalau orang sekarang Belum mentas loh Tapi Mr. T Awal-awal Menimba ilmu Di perguruan tinggi Sudah mentas Boleh dibilang Saya SD sudah tahu saya Pak Ini karena tempaan ya Saya SD sudah tahu Lihat Bapak orang tua saya itu Hidupnya susah Bapak ibu apa Gak bisa baca Bapak saya nulis Gak bisa baca Gak bisa nulis Apalagi ngaji Saya bersyukur Tuhan ngasih seperti itu Profesi Bapak ibu apa Pak Burutani Pak Gak punya sawah kan Burutani Burutani Tapi mereka kan cuma wayang dari Tuhan Kan untuk saya Harus ini Diapain nih orang tua Gitu Diapain orang tua Ya harus dicukupi Itu sudah jadi pikiran Mr. T ya Sekolah dasar Ya Balasan ketika Kuliah Berarti waktu Kuliah itu Dapat beasiswa Selalu gak pernah bayar Sekolah itu Biasiswa Di SMP SMA gak pernah bayar Di SMA itu Saya deket orang Anak orang kaya Dia beli buku Buku itu saya pinjam seminggu Pak Saya rangkum Selesai itu buku Sehingga kalau di SMA Pelajaran VCH itu Saya justru keluar Karena sudah hafal itu buku Sudah hafal Sudah hafal Jadi nilai sembilan itu sudah biasa Jadi inspirasinya ya Iya Berarti bersuka jadi orang Orang tidak punya Semangatnya ada Masuknya itu Tantangan itu Anda ini sehiru itu Hero ya Punya Belajar dari awal Kemudian bangkit Dari nol Menjadi sukses Pernah punya nazar Katanya Oh iya Kalau saya itu Ngelihat ayam itu Teman saya yang indah Kambing Sapi itu Karena berangkat dari situ saya Pak SD kambing SD ayam SMP kambing SMA sapi Itu hadiah daripada Rengiringin saya Tak belikan itu Ternyata sebenarnya itu Cukup itu mudah kok Kita beli sesuatu ayam Berpasangan Bertenak Ini ternak-tenak sendiri Enggak kita suruh Dia pasti kambing-kambing sendiri Iya Ternak-tenak sendiri Dia tambah-tambah Terus begitu Gitu Pak Setelah dia berjasa untuk saya Dan saya Kayaknya udah Gak bakal mungkin makan ayam Dan temen-temennya itu Sama kambing sabi itu Masar anda Membuka pintu rumah lebar-lebar Bagi orang yang akan bermalam di Rumah Mr. T Oh itu Ketika saya datang semalam di Semarang Itu kan susah banget ya Tapi saya gak bilang susah Saya diusir itu sama orang Diusir sama orang Enggak ada tempat man Wisikilah Jeningan kan tonggokulo di kampung Enggak bisa Penuh gitu Sudah Sudah dikasih ibu saya Ano nang Aku ngomong Kita kan gak boleh Suruh keluar Tapi bagi saya Saya senyum aja Ini Tuhan Ini kamu kok langsung enak Tuhan gak bisa Ya saya pulang Keluar aja dari rumah itu Dan jangan bawa kandi beras itu Saya gak malu Sanggup beras dari rumah Kasih ibu Untuk bekal Bahasanya gitu Saya turun dari Tampumas Menemukan namanya Masjid Takwa Atakwa itu Atakwa Saya cuman ngepel Kalau maten saya Dilih gap saten Ngepel Marpot Iya Marpot itu Gak tahu lah Dari situ kemudian Punya Saya hanya Oh iya Kita itu Setempel untuk tidur Susah banget ya Lokasi lebih Mungkin aku juga akan Membalas banyak orang Sekarang rumah saya disini Banyak banget pak Bisa mau nempati gratis Tempat saya Ada kadang anak UNES Bidik misi 6 orang Ya nempati gratis Gak usah bayar macam-macam Gak usah Hanya gitu aja tuh pak Hidup itu sekejap aja tuh pak Betul-betul Iya Mau apalagi Siapapun boleh ya Boleh Tanya itu pak Saya beli rumah dimanapun Di tempatnya orang Maksudnya berapa tahun Sekarang gak usah bayar Yang penting kamu rukun Sama sistri Sama anak-anak Sama tetangga Sama tetangga harus rukun lah Oke Mr. T nanti kita lanjutkan Di awal aja Kita sudah dapat inspirasinya Banyak sekali Ya Perjalanan yang luar biasa Mr. T Mulai dari Masa kecil Sampai Sukses seperti sekarang ini Dari Bener-bener zero Menjadi seorang hero Paling tidak Bagi keluarga Dan lingkungannya ya Mr. T Dan juga masyarakat sesuai Harapannya Ketika Pertama kali Berantau di Semarang Kita akan lanjutkan Abrolan kita bersama Mr. T Di Jateng Top Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi Dan untuk memenuhi kebutuhan Anda Akan informasi kami hadir Menjelang waktu istirahat Anda Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi Menjatuhkan fonis hukuman penjara seumur hidup Pada terdakwa Teddy Minahasa Update malam Setiap hari Pukul 21.30 Waktu Indonesia Barat Di JawaPosTV Di JawaPosTV Morning Pemirsa JawaPosTV Gimana kabar Di Jalan-Jalan Pagi-Pagi Saatnya di Sidoar Johnny Pemirsa JawaPosTV Di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim Hotel ini Mulai beroperasi Pada tanggal 22 Agustus 1928 Jalan-Jalan Pagi-Pagi Hadir setiap hari Pukul 7 hingga 8 Waktu Indonesia Barat Di JawaPosTV Pemirsa JawaPosTV Pemirsa JawaPosTV Kita lanjutkan Ngobrolan kita di Jalan Tengok Bersama Mr. T Pemirsa JawaPosTV Saya seperti Ngobrol dengan Bule dari Pemirsa JawaPosTV Ini dari Gunung Wati ya Pak? Sekarang di Gunung Wati ya? Saya di Suidono Pak Oh Suidono Breaking Land Lemah kembal Mr. T Anda Pernah juga Menjadi Tukang kebunnya Orang tuanya Busri Mula Busat Moko itu Busat Moko Gimana ceritanya? Itu aku kembali ke awal lagi ya Pas awal bulan pertama Nggak bisa makan Saya duduk pintunya Pak Redmono Masih ingat saya Ini siapa? Masih semalam dulu Bapak Gimana? Aku kasih makan Pak Tapi kerja dulu Udah gabung aja Supir-supir sana gitu Akhirnya saya nggak bisa makan Karena nyuci mobilnya Pak Redmono itu Akhirnya Dia cerita Kok mau ikutin aja ya Nanti dibiayai sekolahnya Saya nggak mau dibiayai Pak Saya pengen dapet Nasihat saja Kan Busri itu Musus di belakang Ngepel itu Berapa bulan ya Pokoknya orangnya baik banget lah Terus Lama-lama kok saya nggak bisa kerja Disini hanya bantu ibu Tapi saya minta Dicarikan Nasihat dan Cara Akhirnya saya ikut Ibu Niswatin Rakub Dalamnya dekat sini Sudut disini Profesor Niswatin Rakub Sehingga saya Ngurusi Mahasiswa Ngepel WC 16 Setiap pagi WC Kita lihat itu Ini tantangan Gini-gini Oh, urusias ramahnya mahasiswa Iya Akhirnya sebisa sampai ngeles itu tadi Oh Akhirnya terus Itulah jalan hidup Tapi ibu selalu mantu saya Bu Ustri itu Busat Mokok Tapi ibu selalu mantu saya Bu Ustri itu Tidak ada bu Ustri ini Tak sangon ini Diceramai Gitu Sehingga sama Bu Ustri Mulyani Sempat kita Kadang-kadang Ini anakku Ngobrol-ngobrol Gak tau sekarang Nasibnya Jadi Menteri Belia Hebat Tapi justru Sebagai seseorang tua yang luar biasa Saya salut itu Nasihat Terdalam apa yang Masih diingat oleh Mister T sampai sekarang Ya jadilah orang yang dermawan Jadilah orang yang memberi Karena Allah itu akan tidak Belit pada dirimu Jadi itu kan sebenarnya diri kita Kalau kita Orang baik Kita dermawan Orang Allah kasih juga dermawan Simple aja gitu Oke Oke Mister T Kita ke Awal Mister T Memulai bisnis ya Di bidang transportasi Awalnya Langsung bis atau Saya bimbel itu Bimbel itu Bimbel itu Sebulan bisnis zaman Waktu 15 sampai Ya 15-20 juta lah sebulan Tahun 2004 itu 2004 Oke Tapi saya capek Pak itu Ini keluar capek gitu Saya ngeliatin banyak orang Ada Loyola Ada YSKI Ada Banyak orang itu Hanya geser kosir Geser kosir gitu Tek 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 Gitu Berarti sudah Buka bimbel Sudah Nanti yang lainnya Enggak ada di tempat lain Sepuluh tempat di tempat saya Nyebar di kota Semarang ini Jadi saya cuma berpikir Mau suruh ini terus Itu Capek gitu Ya gara gara uang itu Akhirnya saya Ikut bisnis properti Awalnya di Saya undik itu mau pindah-pindah itu Kalau Ikut jualan jual itu Ternyata Komisinya Gede Saya dapat uang Waktu itu Hampir 200 juta ya Tak encek-incek aja Aku gak mau Hidupku mati Tersikisakannya dirimu uang gitu Gitu loh Kamu tak Bicaranya Aku punya pola Sehingga Kamu nanti setar kepada saya Teman-temanmu Kebetulan saya punya guru 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 baik hati Guru hati saya katakan Itu di Jepahara Mbah Sobib itu Dia bilang Leh Weh takai ibis gitu Aku bilang Bismillah ya Oh bismillah Kalau bismillah habis semua Ini dunia Bismillah Betul kasih ibis itu Bismillah Ya Saat itu saya ketemu Seorang suatu Guru hati Ini betul-betul saya seneng banget Karena Guru hati Guru hati itu Dia bahasanya Apa ya Gurunya guru sutur beliau itu Jadi saya deket sama beliau itu Ternyata apa yang diucapkan itu Dan terjadi dan mudah Maka sampai detik ini pun Saya mengikuti guru-guru hati saya Satu Mbah Sobib Satu Habib Jabal Al-Kaf itu Saya supirnya 6 tahun saya mendirik beliau di Jakarta Itu luar biasa Di pari Bis sama Mbah Sobib Ya Hanya bahasanya itu Apa namanya ya Kode-kode aja Tapi akhirnya buat bis beneran Oh Buat bis itu Ngelen 2 Ceput di New Armada Itu Gwane apa namanya Bagusan aja Ngelen bagus Akhirnya ngelen tuh Ngelen Setor 300 kali 2 600 pak Enggak ngapa-ngapain Setor gitu Ini baru namanya Pekerjaan uang ini Uang yang ganteng untuk uang lagi ya Ternyata sesuatu banget Tambah lagi Tambah lagi Jadi banyak Ya Oke Tapi Berarti Dalam tanda itu Patasaran Mbah Sobib Ya Itu Maksudnya Sekarang itu Dan itu pun Ketika sudah lelah tahun 2011 Udah lelah banget Banyak Gendro-gendro Wariable nya luar biasa Luar biasa Luar memikirkan itu Bisnis Iya Ya Kalau kamu lelah Dan kamu jenuh Berarti kamu kurang ilmu Sinau meneh gitu Tambah lagi bis besar Bis besar itu Saya ke Jogja ya Ketepat temen baik itu Dia bilang Aku mau beli bismu Dia bilang malah Kok bisa beli semuanya Saya bersyukur Dia bilang begitu Saya Nyari kamar mandi Saya Wudu gitu lah Muka-muka Ulang hijab baik Betul Mereka Sudah gak punya abis Sekarang saya Gantian punya abis banyak Jadi dunia itu Tidak bisa untuk Dimainkan dengan kata-kata Sebenarnya Ketemu orang yang bisa Ngegumi kata-kata itu Dengan penuh karumahnya Dia akan terjadi Betul Maka saya katakan Jangan kali-kali Menghukum anak Kamu ngegumi Sebetulnya bisa terjadi Betul Selain Memiliki guru hati Rasopib Kabarnya Mr. T juga Belajar Dari Pak David Herman Jaya Ya itu Aku tanya Siapa priong? Dia adalah sosok Bebisnis yang luar biasa Ambil juga Terus Apa ya Tangan dingin lah Bagus lah Saya belajar Kok ini Orang kaya Saya ini apa sih kok Semuanya udah bisa Orang kaya itu Orang tidak punya uang Tidak harus punya uang Pak Dayar Punya aset yang banyak Akhirnya saya Setiap beli bis Saya pasti beli Aset rumah tanah Itu pasti itu Setiap beli bis Dan beli Pasti beli rumah rumah tanah Kan abis Keluar ruang Bicara nih MPC Bicara nih Sebenarnya simpel kok hidup itu Simpelnya gimana? Simpelnya itu Apa ya Itu jangan terlalu full di logika ya Logika buat kita Jadinya nyerimpungi Bahasa saya Ketika saya Pengen bis gede gitu ya Pak Terus terjadi Akhirnya ya bisa semuanya jalan Tuhan itu melengkapi dengan Sinyal di sekitar kita Itu ada sinyal Kita harus betul-betul Itu tadi Jangan sekali memboyang kata hati Iya Kalau sekali dibohongi Dia akan tuli Dan gak mau ngasih tau ke kita lagi Ternyata tercukupi terus Step by step gitu Yang paling penting pelajaran dari Pak David Herman Jaya Ya properti mas Dia diajari bisnis properti Saya diajari beliau untuk Apa namanya Ya kalau kamu beli sesuatu Jangan uang mudi Pakai uang bank kan bisa Sebenarnya kamu bicara MECAVER itu tercukupi ternyata begitu Kita beli berapa M gitu Udah bank datang Sebenarnya kita dengan bank dijaga Apa ya Kesehatan kita Angsuran dan sebenarnya harus terjaga Dia akan cari kita sendiri kok Kamu beli apa lagi Pak Teh Sampai sekarang itu Mr. Beli ini Mr. beli ini Mr. Menuruti itu gak ada habis-habisnya Hehehe Berapa abang itu Saya punya abang banyak sekarang Abang BC Abang Mandiri Abang BRI Teman baik saya itu Abangnya banyak ya Abangnya banyak Jadi aman Bukan abang Ju loh Pak Ini karena kepercayaan Ini karena kepercayaan Kepercayaan Jangan kepercayaan dari abang-abang ya Ya itu harus dijaga betul Jangan sekali-kali Bermain dengan lembaga keuangan Itu akan membuat kita jadi Apa ya Sesuatu yang menurut kita sendiri Pandan Arang nama brandnya PO nya Mr. T itu filosofinya apa? Dari Mbak Subib juga itu ngasih tau Jadi ngineman hidup itu Urip ikurak hudu Bondo Ya jadi Suatu saat Bondo akan hilang semuanya Ternyata hidup itu Hanya perjalanan segaris gitu saja Sehingga filosofi dari Padang Arang itu Nama dasar Kata dasar dari Pandan Arang Padang Arang itu Ada suatu PIAI Mungkin dah Terkenal lah orang sini itu Ya Dia kaya raya Apa aja Seorang raja Seorang bupati disini Tetapi Dikalahkan oleh Sunan Kalijogo Dengan kemarifatan rasa cintanya tadi Sehingga Ketemu orang lebih hebat begitu Dia berguruh kepada Sunan Kalijogo Sehingga harta semuanya Ditinggalkan semua Hanya untuk mengurusi hati Sampai Apa namanya Meninggalnya di Pelatan yang bahayat itu Ya ya Menirik perjalanan Mr. T Dari Meranto awal Sampai Semarang Dan menjadi sosok yang Sekarang ini Boleh dibilang Sukses Dalam Karir hidupnya Apa yang Belum Dicapai Mr. T Dan ingin diwujudkan Di luar hal yang Duniawi Mr. T Di luar yang? Yang berkaitan dengan Duniawi harta Kan semua sudah Diperoleh Mr. T Apa yang Dirasa belum Dicapai Dan ingin diwujudkan Saya tidak Saya pikir itu lah Hari ini baik itu Saya sudah bersyukur Jadi kalau Itu seperti Menggambar Untuk diri kita sendiri Dilakukan diri kita Tidak biasa seperti itu Saya Jadi bagi saya Hari ini sudah cukup saja Kasbun Allah saja Cukup sudah Nanti Kalau ada perencanaan seperti itu Busing saya Tidak pernah rencana Apa-apa saya Jadi saya itu Selalu bergerak menggunakan Tidak perencana Nar matang Logika kudu matang Enggak Itu nanti Pokoknya Kamu buat baik Ketika Berjalan itu Memang harus ada Suatu masalah Saya suka ada masalah Kemarin Bisa juga nabrak Tidak masalah Ini adalah pelajaran juga Jadi hidup harus ada masalah Sehingga kita lepas dari masalah Naik kelas lagi Masalah lagi Naik kelas lagi Jadi Kata sukses itu Ada banyak masalah Ibaratnya Masalah itu ujian Naik kelas lagi Tapi jangan buat masalah Tuju saya Iya Betul Ini yang Jadi pelajaran Tapi orang sekarang Ya Ya Mengeluhkan Waduh Dengan kondisi keadaan Ibaratnya Fightingnya Iya Apa yang Harus ditanamkan Bagi siapapun Yang mungkin Ya Baru memulai Pelajaran hidup Atau Memulai Sebuah fase kehidupan Next berikutnya Iya Yang ingin Mr. T sampaikan Yang penting Apa namanya Ya Kamu ngeluh secara Kayak misal kita Macet gitu ya Di depan ada apa ya Jadi kita ngeluh Dalam mobil Ini Itu gak ada gunanya Kamu ngeluh kepada sesuatu Yang kamu tidak mampu Untuk berbuat berubah itu Percuma Ngapain ngeluh Udah Ngeteltip aja Udah Dengerin Nyantai Karena orang ngeluh itu Karena berfikirnya terlalu panjang Ya Misalkan Besok pagi apa Nanti 3 jam Apa Itu gampang ngeluhnya disitu Sehingga Akal ini selalu akan mencari Namanya Kepuasan diri Tidak menerima Tidak menerima sesuatu Tidak cocokkan dirinya Ya Nah kalau selama itu Kamu ikuti terus Ya kamu beban terus Hidup itu Karena apa Hidup tidak pernah sesuai Dengan yang kamu minta Itu pasti itu Ya Sama istri yang kita cintai Itu ada masalah Karena masalah bagi saya itu Adalah Makanan pokok Dan itu hiburan yang indah Ya Ya Jangan Jangan minta Ada masalah Lucu gitu Maksudnya sekolah gak mau duji Mana dapat sertifikat Hahaha Gak dapat uji Dari mana ijazahnya Dari mana ijazah Iya Gitu Simple pokoknya Jangan Jangan pernah mengeluh Rasa mengeluh itu rasanya Kayak kamu itu Gak punya Allah aja di hatimu Hmm Oke Kalau tuntunan agama sendiri Kan kita juga Harus berpegangan itu kan Iya Jangan orang Lupa Apa Saran dari Mr. T Pandangan anda Agama memang Harus dipegang kuat Tetapi terlalu kuat juga Nggak baik Terlalu kuat nggak baik Nggak baik lah Karena kita terlalu kuat Terlalu busuk Itu akan memandang orang Jadi kafir Di masa paling benar Paling hebat Bukan begitu Ya agama sebenarnya Kamu mampu apa Orang mau bilang apa Terserah bukan urusannya Mereka masing-masing Karena jujur aja Idaya itu Bukan milik dari Seorang hebat Terus di kadani Terus berubah Kadani berubah Enggak Idaya Allah yang punya Kalau Idaya punya Kayai-kayai gitu Ya mungkin Kayai banyak yang bunuh diri Kayai-kayai banyak yang bunuh diri Habis ramah begitu Orang balik lagi habitatnya Dia kan malu Harusnya Tak ada ini Balik korak Berubah-ubah seharapan Bunuh diri ya pasti Hal itu Jadi Idaya itu Ganda Allah Idaya itu datang Juntur ketika ada masalah Ketika kalau masalah besar Nanti ada yang besar Mesti itu Kalau kayak masalah Enggak mau Enggak dapat Idaya Nah itu Akhirnya Terbelenggu Di dalam egomu masing-masing Baik Mr. T Kita dapat Motivasi inspirasi yang luar biasa Intinya Jangan meluh Hadapi Hidup Ini mengalir Apa adanya Apa adanya saja Nikmati Dan jangan Fanatik ya Jangan fanatik lah Baik Cintai semua kehidupan Cintai Itu itu ya Semua kehidupan Iya Dan berusaha lah Menjadi orang yang bermanfaat Bermanfaat Itu Mr. T terima kasih Motivasinya Inspirasinya Sudah hadir di Jatang Talk Sukses untuk Mr. T Siap mas Demikian Obrolan kita Sama dengan Mr. T Pengusaha Otobis Padan Arang Yang memulai usahanya Benar-benar dari nol Perjuangan yang luar biasa Semoga bisa menjadi inspirasi Bagi kita Sampai disini Saya Suri Sesa Amin untuk diri Sampai jumpa